Hai kali ini aku bakalan cerita-cerita soal Mungkinkah menjadikan menulis sebagai profesi Karena banyak banget yang penasaran Kalau misal kita hobi menulis Apakah itu bisa menghasilkan uang dan menghidupi diri kita Pertama-tama sebenarnya itu kembali lagi Ke apa sih tujuan yang ingin kalian capai Karena menulis tidak serta-merta langsung menjadikan kalian Sebagai seseorang yang bergelimang herta Saranku kalau kalian sebagai baru lulus atau fresh grad Mungkin jangan langsung membayangkan Menjadi seseorang yang langsung banyak uang dengan menulis Karena percayalah bahwa semua itu tuh berproses Setauku nih seperti Jokowi Nurbo aja Dia baru menghasilkan buku puisi yang benar-benar berkualitas Dan meledak namanya di usia sekitar 30 atau 40 tahunan Terus penulis-penulis terkenal lainnya juga baru menyadari Bakatnya dan peruntungannya di dunia kepenulisan Ketika usianya tidak lagi belia seperti Dewi Lestari Atau yang biasa dikenal di Lestari Yang akhirnya banting setir menjadi penulis profesional Tapi yang aku tahu juga Dewi Lestari bukan orang yang Aku dulu pernah moderatorin beliau ketika mahasiswa Dan beliau bercerita bahwa Dia adalah seseorang yang bukan mengejar target Harus menerbitkan satu buku tiap tahunnya Nah itu balik lagi ke preferensi pribadi masing-masing Nah aku cuma pengen berbagi Sebenarnya bisa banget kalian menggantungkan hidup Ke dunia kepenulisan Tetapi kalian memang harus pintar-pintar Membagi waktu dan menjaga suasana hati Karena yang kita tahu menulis itu adalah sebuah proses Yang melibatkan hati dan melibatkan suasana hati Terkadang gak bisa dipungkirin Ketika kita ingin melakukan aktivitas menulis Pasti dipengaruhi oleh suasana hati Ketika suasana hati buruk tentu ide-ide tidak tercetus Dan tulisan yang kita hasilkan cenderung penuh amarah Atau mengandung muatan emosional Yang malah membuat pembacanya merasa terganggu Dengan luapan-luapan emosi yang berlebihan Nah saranku ketika kita ingin memadukan Menulis yang semula menjadi hobi Menjadi lahan atau ladang penghasilan Sebaiknya kita bisa mengatur suasana hati Dari diri kita sendiri Karena kan seperti yang kita tahu Hobi itu tuh gunanya untuk menghidupkan diri kita Yang mungkin jenuh dengan aktivitas harian Nah bagaimana kalau misal hobi itu justru jadi ladang bisnis Atau ladang penghasilan kita Makanya saranku sih kalian harus mulai bisa menata suasana hati Seperti itu Kemudian bidang-bidang apa aja sih yang bisa digeluti oleh Seseorang yang menggemari dunia kepenulisan Sekarang ini banyak banget ranah atau bidang Yang bisa kalian tekuni terkait kepenulisan Misalnya kalian bisa menjadi sosmed spesialis Ya secara ringkas atau sederhananya Tenang-tenang disini aku tidak bermaksud Mengkerdilkan sosmed spesialis Tapi emang tugasnya tuh sangat-sangat berat Tapi di luaran sana orang cenderung menganggap Sosmed spesialis tuh sama halnya dengan admin media sosial biasa Enggak disini kita juga memadukan kemampuan kita Dalam menganalisis ataupun mengolah data Jadi tulisan yang kita hasilkan Yang nantinya akan kita unggah di media sosial Tempat sasaran Benar-benar menjangkau audiens dari brand Atau perusahaan yang kita ampuh Seperti itu Nah kemampuan menulis itu penting banget Buat sosmed spesialis Karena tugasnya salah satunya adalah Menulis caption atau takarir Dan menyusun agenda atau semacam kalender konten Selama sebulan ataupun Selama periode waktu tertentu yang telah dirancang atau dirumuskan Dengan bisa menulis tentu kita bisa memahami Bagaimana kaedah kepenulisan yang baik Bagaimana mengambil hati para pembaca Bagaimana kita bisa menjangkau pikiran dan psikologis Audiens yang bisa kita katakan sebagai Pembaca tulisan kita Nah lanjut selain jadi sosmed spesialis Seseorang yang mengemari Dunia kepenulisan juga bisa berkecimpung Di dunia Jurnalistik Menjadi Wartawan Televisi Wartawan Media cetak Wartawan Media digital Karena seperti yang kita tahu sekarang Eranya konvergensi media Dan Tetap Tulisan atau teks itu Masih sangat-sangat menjadi raja Konten itu adalah raja Nah Di Dunia jurnalistik Kemampuan kita menulis itu Akan semakin terasa Dan akan sangat penting Supaya pesan yang ingin kita sampaikan Benar-benar diterima secara utuh oleh pembaca Seperti itu Nah lanjut selain di dunia jurnalistik Seseorang yang mengemari Kepenulisan Juga bisa merambah Dunia agensi periklanan Ataupun marketing Di sana ada yang namanya Job atau profesi Sebagai Content writer Copywriter Dan Bisa Menjadi Seseorang yang Memasarkan Produk-produk Dari brand tersebut Nah apa sih bedanya Content writer dan copywriter Kalau content writer itu Menulis Tulisan panjang Yang didalamnya Memuat informasi Seputar Brand tersebut Ataupun Seputar topik-topik Yang menyangkut Dari brand itu Sedangkan copywriter Itu umumnya Teks yang dia hasilkan itu Disalurkan Ataupun Dialih Mediumkan Menjadi Iklan Di televisi Iklan Adlips Atau iklan radio Lalu iklan di channel youtube Misalnya Karena kan sekarang lagi trending To channel youtube Atau Juga bisa Merangkai kata-kata Untuk Media Media promosi Di Majalah Atau Bulletin Internal Ataupun Bisa menyusun Release Untuk publikasi Tentang brand tersebut Seperti itu Nah lanjut Seseorang yang Menggemari dunia Kepenulisan Juga bisa Masuk ke Bidang IT Karena sekarang Sedang dibutuhkan Yang namanya Technical writer Dan UX writer Technical writer Itu sendiri Merupakan Seseorang yang Mendokumentasikan Proses yang berlangsung Di dalam Tim atau divisi Engineering Mendokumentasikan Sebuah produk itu Flow-nya seperti apa Sebuah produk itu Bagaimana Arsitek Atau arkitek Semacam Apa ya Kayak Merangkum Semua proses Yang ada di Yang dilakukan Oleh tim engineering Nah Yang UX writer Seseorang yang Bertanggung jawab Dengan mikrokopi Ataupun Dengan Pesan-pesan error Pesan-pesan yang ada Di screen Sebuah aplikasi Atau Sebuah website Tugasnya Untuk Memandu User ketika Menggunakan aplikasi Tersebut Tidak Merasakan Seperti Sedang berinteraksi Dengan Robot Tetapi Layaknya Sedang berinteraksi Dengan manusia Nah Lanjut Ada juga Ranah yang bisa Ditekuni oleh Seseorang Yang menyenangi Dunia kepenulisan Adalah Menjadi Editor Buku Ataupun Penulis Buku Untuk yang ini Mungkin kalian Sudah banyak Mengenal Karena memang Dunia Literasi Sedang Menggeliat Tetapi Terkadang Ada paradoksnya Karena Banyak Pembajakan Banyak Duplikasi Seperti itu Banyak Plagiasi Nah Jadi Seseorang yang bisa menulis Itu bisa banget Jadi penulis buku Ataupun Editor Seperti itu Nah Itulah Sekilas Profesi Yang bisa Kita ambil Dan kita jalani Sebagai seseorang Yang Menggemari Dunia Kepenulisan Aku sih Merasa Nanti Kedepannya Akan Bermunculan Banyak Banyak Bidang-bidang Lainnya Yang bisa Kita tekuni Dan bisa Kita Mulai Pelajari Tapi Tetap Menggunakan Senjata utama Kita Kemampuan Menulis Nah Untuk Mengasah Kemampuan Menulis Itu Tentu Membutuhkan Latihan Kepekaan Dan Banyak-banyak Membaca Untuk Memperkaya Diksi Yang kita Punyai Dan Untuk Lebih Intuitif Atau tulisan Yang kita Hasilkan Itu Lebih Terasa Dekat Dengan Pembaca Seperti itu Itulah Gunanya Riset Sebelum Menulis Nah Semoga Apa yang Aku bagiin Kali ini Bermanfaat